Intro Penyerangan pangkalan miyak Perancis yang berada di Libanon dilakukan Israel pada minggu 6 Oktober menjelang subuh. Berbagai pihak menyebutkan bahwa serangan Israel ke pangkalan miyak Perancis untuk tarif penolakan Emmanuel Macron yang merupakan presiden Perancis akan rencana inflasinya ke Libanon. Bahkan Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyampaikan bahwa VHG akan menang melawan Libanon tanpa bantuan dari Perancis. Tak lama setelah pernyataan itu, Israel menghancurkan pangkalan minyak Perancis melalui serangan udara yang ada pun perusahaan minyak Perancis yang hancur akibat serangan Israel adalah Total Energies di pinggiran selatan Beirut. Saksi mata mengatakan bahwa ledakan akibat serangan itu menyebabkan kebakaran besar. Hingga saat ini Total Energies masih belum mengeluarkan pernyataan resminya dan menyebutkan kerugian serta korban atas serangan tersebut. Penjarangan ini membuat hubungan Perancis dan Israel semakin meruncing sejak Macron mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan Libanon. Sedangkan pemerintah Israel juga belum mengeluarkan komentar resmi apapun tentang penyerangan tersebut. Akan tetapi menurut media Israel, salah seorang penjabat militer yang mengatakan bahwa tentara Israel hanya menarik kulit karena harus menyimbangkan antara melindungi kepentingan ekonominya dan mempertahankan perannya sebagai mediator potensial dalam konflik tersebut. Sejumlah pengabatan diplomat telah menyerungkan perlunya mengintensifkan upaya diplomatik untuk menjaga eskalasi lebih lanjut dan menemukan solusi damai untuk krisis yang memburuk di kawasan tersebut. Kepala Dinas Intelijen Militer Luar Negeri Korps Garda Revolusi Iran atau Komandan Pasukan Kuts Iran Esmail Ghani belum terdengar kabarnya sejak serangan di Beirut pada akhir pekan lalu. Hal itu diungkapkan oleh dua pejabat senior keamanan Iran pada Senin 7 Oktober 2024. Salah satu pejabat senior keamanan Iran menyebut Iran dan Hispullah belum dapat menghubungi Ghani. Pejabat Iran itu pun mengatakan Ghani berada di pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai Dahye saat serangan yang dilaporkan menargetkan pejabat senior Hispullah, Hashim Safidin. Namun pejabat tersebut mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan Safidin. Safidin dipandang sebagai calon pengganti Hassan Nasrullah yang terbunuh dalam serangan Israel di Dahye pada 27 September 2024. Sementara itu, salah seorang pejabat Iran lainnya menyebut Ghani telah melakukan perjalanan ke Lebanon setelah pembunuhan Nasrullah. Ketika ditanya tentang laporan bahwa Ghani mungkin telah terbunuh dalam serangan Israel di Beirut, jurubicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Sosani mengatakan hasil dari serangan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sosani mengatakan Israel memang telah melakukan serangan pada akhir pekan lalu terhadap markas intelijen Hispullah di Beirut. Inilah detik-detik serangan udara Israel menghantam Beirut, Lebanon. Dalam video berikut terlihat rudal tersebut meledak di sebuah wilayah yang dikelilingi sejumlah gedung. Usai nyala api membumbung tinggi barulah disusul asap yang terus mengepul. Peristiwa ini sendiri terjadi pada Senin 7 Oktober 2024, tepat satu tahun perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Serangan Israel ke Beirut kemarin telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Mereka mengaku telah mengirim jet-jet tempur yang menargetkan posisi-posisi anggota Hispullah. Serangan rudal ini terjadi sehari usai militer Israel mengumumkan seruan baru bagi penduduk untuk mengungsi dari pinggiran selatan Beirut, Lebanon. IDF menyerukan warga sipil di dekat empat gedung di pinggiran selatan Beirut, yakni benteng Hispullah yang dikenal sebagai dahiah, segera mengungsi sebelum serangan udara dilakukan. Jurubicara IDF, Afisye Adre, mengunggah peta bersamaan dengan pengumuman tersebut, yang menyerukan warga menjauhkan diri setidaknya 500 meter dari lokasi itu. Serangan udara intensif pada akhir pekan ini terjadi, menjelang peringatan satu tahun serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok Hamas di selatan Israel. Luruh data Israel sudah ada 1.200 orang yang tewas dan lebih dari 250 lainnya diculik. Target utama dari serangan Israel di seluruh Lebanon dan invasi darat di wilayah selatan Nigeria tersebut adalah Hezbollah yang merupakan sekutu utama Iran di kawasan. Helikopter-helikopter tempur Israel menembakkan rudal-rudal ke wilayah Lebanon Selatan pada selasa 8 Oktober 2024 di tengah konflik Israel dengan Hezbollah yang terus berlanjut. Militer Israel menyebut mereka telah mengirim lebih banyak pasukan darat ke Lebanon Selatan. Bahkan militer Israel mengeklaim seorang komandan senior Hezbollah Suhail Hussaini tewas dalam sebuah serangan Israel di Beirut. Militer Israel juga mengatakan mereka telah membongkar infrastruktur Hezbollah di sepanjang perbatasan dan menewaskan ratusan pejuang Hezbollah. Pada hari yang sama, militer Israel juga merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan pasukannya beroperasi di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan bahwa sebuah divisi cadangan telah memulai operasi terbatas melawan Hezbollah di Lebanon Barat Daya dalam perluasan serangan daratnya. Militer Israel menambahkan bahwa divisi ke-146 adalah divisi cadangan pertama yang memasuki Lebanon sejak melancarkan operasi darat di dalam perbatasan pada pekan lalu. Israel menjelaskan operasinya itu bertujuan untuk menghentikan serangan roket Hezbollah sehingga puluhan ribu warganya dapat kembali ke rumah mereka di bagian utara. Di sisi lain, Hezbollah juga menembakkan rentetan roket ke Israel. Militer Israel menyebut Hezbollah meluncurkan lebih dari 170 roket yang melintasi perbatasan. Sementara puluhan roket ditembakkan ke arah selatan Haifa. Pemimpin sementara Hezbollah pun bersumpah untuk terus memberikan tekanan kepada Israel. Hezbollah juga telah bersumpah untuk terus melancarkan serangan sampai ada gencatan senjata di Gaza. Pemerintah Amerika Serikat pada minggu 6 Oktober 2024 memberikan respons terkait pengeboman menunggu respons Israel terhadap serangan rudal dari Iran minggu lalu. Menurut AS, tekanan militer dapat memungkinkan diplomasi tetapi juga dapat menyebabkan salah perhitungan. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Yuaf Galan, mengatakan bahwa Israel mengordinasikan tanggapannya terhadap Iran dengan Amerika Serikat namun tetap akan membuat keputusan independen. AS sendiri menyebut pihaknya mendukung Israel mengejar target-target di Lebanon tetapi tidak ingin penargetan warga sipil. Pecaman AS terhadap Israel atas jumlah korban jiwa warga sipil di Gaza dan Lebanon itu sebagian besar disebut hanya segedar ucapan belaka tanpa ada perubahan dalam kebijakan. Amerika Serikat dan Perancis mengajukan usulan gencatan senjata 21 hari di perbatasan Israel dan Lebanon pada akhir September dan gencatan senjata di Gaza. Namun upaya keduanya sejauh ini gagal. Kini Israel meningkatkan operasi militernya di Lebanon yang telah menewaskan ratusan orang, melukai ribuan orang dan lebih dari 1 juta orang mengungsi. Di tengah serangan ke Lebanon, Israel juga terus menargetkan Hamas di jalur Gaza. Serangan Israel di jalur Gaza menewaskan hampir 42 ribu warga Palestina, sebanyak 2,3 juta orang mengungsi dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!